Suku Munda adalah kelompok etnis yang termasuk dalam komunitas adivasi, penduduk asli di India. Mereka terutama terletak di wilayah Jarkhand, Odisha, Bihar, dan bagian timur India lainnya. Suku Munda memiliki sejarah panjang dan merupakan bagian dari kelompok gravidian. Mereka memiliki tradisi lisan yang kaya dan sistem sosial yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Nama Munda berasal dari bahasa Munda sendiri, yang berarti penguasa atau pemimpin. Bahasa Munda adalah bagian dari kelompok bahasa Austro-Asiatik. Bahasa Munda utama termasuk Santali, Mundari, dan Ho. Meskipun bahasa-bahasa ini memiliki dialek yang berbeda, mereka sering memiliki kesamaan dalam struktur dan kosa kata. Suku Munda memiliki struktur sosial yang berbasis pada sistem kekerabatan. Mereka mengikuti sistem komunitas yang melibatkan dewan adat yang dikenal sebagai Munda. Struktur sosial ini memungkinkan pengambilan keputusan bersama dan pemeliharaan norma-norma budaya. Kepercayaan tradisional Munda melibatkan penyembahan terhadap roh leluhur dan dewa-dewi alam. Mereka mengikuti ritual yang berkaitan dengan alam dan keyakinan animistik. Meski banyak dari mereka masih mempertahankan kepercayaan tradisional, ada juga yang menganut agama Kristen dan Hindu sebagai bagian dari proses akulturasi. Mata pencaharian tradisional suku Munda mencakup pertanian, berburu, dan pengumpulan hasil hutan. Mereka biasanya bercocok tanam padi, jagung, dan berbagai tanaman lainnya. Pertanian subsisten merupakan aktivitas utama, dan mereka juga mengumpulkan produk hutan untuk kebutuhan sehari-hari. Budaya Munda kaya akan seni dan musik. Mereka terkenal dengan tarian tradisional seperti sohrai dan jumur, serta musik yang melibatkan alat musik tradisional seperti mandar dan nagada. Festival-festival penting bagi mereka termasuk sarhul dan baha yang merayakan panen dan siklus pertanian. Suku Munda menghadapi berbagai tantangan, termasuk kemiskinan, perubahan lingkungan, dan tekanan dari modernisasi. Upaya untuk mempertahankan budaya mereka sambil beradaptasi dengan perubahan zaman merupakan bagian penting dari kehidupan mereka. Mereka juga terlibat dalam gerakan untuk hak-hak tanah dan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Secara keseluruhan, suku Munda adalah kelompok etnis yang memiliki warisan budaya yang kaya dan telah berhasil mempertahankan banyak aspek tradisi mereka meskipun mengalami berbagai tantangan dari dunia modern. Unculup-unculup apem dalam masyarakat suku Munda, seperti dalam banyak masyarakat tradisional, dipengaruhi oleh norma sosial dan budaya mereka. Praktik dan pandangan tentang unculup-unculup apem dapat bervariasi dalam setiap subkelompok. Dalam struktur sosial suku Munda, hubungan unculup-unculup apem seringkali dipengaruhi oleh aturan kekerabatan dan norma-norma adat. Pernikahan dan hubungan unculup-unculup apem biasanya diatur oleh sistem adat yang menekankan pentingnya kesopanan dan pemeliharaan hubungan kekerabatan yang harmonis. Di beberapa komunitas Munda, ada kebiasaan yang membolehkan hubungan unculup-unculup apem sebelum sah di KUA, terutama dalam konteks percakapan untuk memahami kesesuaian sebelum lanjut di KUA. Namun, praktik ini sangat bervariasi dan sering diatur oleh norma-norma adat yang ketat. Unculup-unculup apem juga dapat dipengaruhi oleh upacara adat. Misalnya, upacara pernikahan dan perayaan terkait seringkali melibatkan ritual yang menegaskan norma-norma unculup-unculup apem dan hubungan di komunitas tersebut. Pernikahan di kalangan suku Munda biasanya diatur secara adat dan melibatkan perjanjian antara keluarga. Kesesuaian pasangan dan hubungan unculup-unculup apem dalam konteks pernikahan diatur untuk memastikan stabilitas sosial dan kekerabatan. Di banyak komunitas Munda, norma sosial yang ketat berlaku terkait unculup-unculup apem dan perilaku pengunculupan. Pengawasan komunitas terhadap perilaku unculup-unculup apem individu seringkali ada untuk menjaga keharmonisan sosial dan memastikan bahwa norma adat diikuti. Penghormatan terhadap tradisi dan adat istiadat merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal hubungan pengunculupan apem. Dengan kemajuan modernisasi dan perubahan sosial, pandangan dan praktik tentang unculup-unculup apem dalam masyarakat suku Munda mengalami perubahan. Beberapa praktik dan norma adat mungkin telah dipengaruhi oleh budaya luar, pendidikan, dan interaksi dengan masyarakat non-adat. Suku Munda menghadapi tantangan dalam mempertahankan tradisi mereka sambil beradaptasi dengan perubahan zaman. Hal ini termasuk dalam hal unculup-unculup apem, di mana ada interaksi antara norma-norma tradisional dan nilai-nilai modern. Pendidikan pengunculupan dalam masyarakat Munda mungkin tidak seformal seperti di masyarakat urban. Pengetahuan tentang unculup-unculup apem dan kesehatan apem dan lontong seringkali diturunkan melalui cara tradisional dan pengalaman hidup. Akses kelayanan kesehatan dan informasi tentang kesehatan mungkin terbatas di beberapa daerah, yang mempengaruhi pemahaman dan praktik terkait unculup-unculup apem. Kemistisan dan kesakralan dalam budaya suku Munda melibatkan sistem kepercayaan dan praktik spiritual yang kaya, seringkali berakar dalam tradisi animistik. Suku Munda menganut kepercayaan animistik, di mana mereka percaya bahwa segala sesuatu di alam, seperti pohon, batu, dan air, memiliki roh atau kekuatan spiritual. Mereka juga menghormati roh leluhur yang dianggap memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan mereka. Ritual dan upacara adat dilakukan untuk menghormati roh-roh ini dan meminta bimbingan atau perlindungan. Upacara ini sering dilakukan oleh dukun atau pemimpin spiritual yang dikenal sebagai pahan atau jani. Pemimpin spiritual seperti pahan memainkan peran penting dalam masyarakat Munda. Mereka dipercaya memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan roh, melakukan penyembuhan, dan memimpin upacara adat. Tempat-tempat tertentu dianggap sakral, seperti hutan, sungai, dan lokasi-lokasi tertentu di desa. Tempat-tempat ini sering digunakan untuk upacara dan ritual keagamaan. Upacara panen seperti sohrai dan baha adalah festival penting yang merayakan hasil panen dan siklus pertanian. Ritual ini biasanya melibatkan tarian, musik, dan persembahan untuk memohon keberkahan dan keselamatan. Upacara juga dilakukan untuk merayakan kelahiran dan menghormati orang yang meninggal. Ritual ini membantu memastikan perjalanan roh ke dunia lain dan menjaga hubungan antara yang hidup dan yang telah meninggal. Suku Munda memiliki pengetahuan mendalam tentang penggunaan tanaman obat dan ramuan untuk pengobatan. Mereka menggunakan berbagai bahan alami untuk mengobati penyakit dan menjaga kesehatan. Dukun atau penyembuh tradisional memainkan peran kunci dalam pengobatan. Mereka menggunakan ramuan, doa, dan teknik spiritual untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan keseimbangan spiritual. Simbol-simbol tertentu digunakan dalam ritual dan upacara. Ini bisa berupa ukiran pada kayu, patung kecil, atau benda-benda lain yang dianggap memiliki kekuatan spiritual. Artefak seperti alat musik tradisional dan pakaian ritual juga memiliki nilai kesakralan dan sering digunakan dalam upacara. Modernisasi dan kontak dengan masyarakat luar telah membawa perubahan dalam cara pandang terhadap kemistisan dan kesakralan. Beberapa aspek tradisional mungkin mulai berkurang atau mengalami adaptasi. Suku Munda berusaha untuk menyeimbangkan pelestarian tradisi mereka dengan tuntutan modernisasi. Ini termasuk usaha untuk mempertahankan praktik spiritual sambil menghadapi perubahan sosial dan teknologi. Pengetahuan tentang kemistisan dan praktik spiritual sering diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Pendidikan informal melalui cerita, ritual, dan pengalaman hidup memainkan peran penting dalam pelestarian budaya ini. Ada usaha dari dalam komunitas dan organisasi luar untuk mendokumentasikan dan melestarikan praktik spiritual dan budaya suku Munda, agar tidak hilang dalam arus modernisasi. Secara keseluruhan, kemistisan dan kesakralan dalam budaya suku Munda mencerminkan hubungan yang mendalam dengan alam dan roh, serta pentingnya praktik spiritual dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tradisi ini merupakan bagian integral dari identitas budaya mereka, meskipun mereka juga beradaptasi dengan perubahan zaman. Suku Munda termasuk dalam kelompok etnis Dravidian yang berasal dari wilayah India Tengah dan Timur. Mereka adalah bagian dari kelompok adivasi, atau penduduk asli, di India. Kata, Munda, berasal dari bahasa Munda yang berarti, penguasa, atau pemimpin. Ada teori yang menyebutkan bahwa suku Munda mungkin berasal dari wilayah sekitar Danau Lugu di Tiongkok dan kemudian bermigrasi ke India sekitar 4.000 tahun yang lalu. Mereka diyakini telah menetap di India dan membentuk berbagai subkelompok di daerah-daerah seperti Jarkhand, Odisha, Bihar, dan West Bengal. Bahasa Munda termasuk dalam kelompok bahasa Austro-Asiatik. Bahasa utama di kalangan suku Munda meliputi Santali, Mundari, dan Ho. Bahasa-bahasa ini memainkan peran penting dalam mempertahankan identitas budaya mereka. Suku Munda memiliki struktur sosial yang kuat yang berfokus pada komunitas dan kekerabatan. Mereka sering mengikuti sistem kekerabatan matrilineal atau patrilineal, tergantung pada subkelompoknya. Kepercayaan tradisional suku Munda adalah animistik, yaitu kepercayaan bahwa roh ada dalam segala aspek kehidupan, termasuk benda mati dan fenomena alam. Mereka juga menghormati roh leluhur dan melakukan ritual untuk menjaga keseimbangan spiritual. Selama berabad-abad, pengaruh agama Hindu dan Kristen telah mempengaruhi suku Munda. Beberapa anggota komunitas Munda telah mengadopsi elemen-elemen dari kedua agama ini, sementara yang lain tetap memelihara kepercayaan animistik mereka. Suku Munda secara tradisional bergantung pada pertanian subsisten, berburu, dan pengumpulan hasil hutan untuk mata pencaharian mereka. Teknik pertanian seperti ladang berpindah Sweden sering digunakan. Mereka dikenal dengan kerajinan tangan, termasuk anyaman bambu, pembuatan perhiasan tradisional, dan tekstil. Seni dan musik juga merupakan bagian integral dari budaya mereka. Selama periode penjajahan Inggris di India, suku Munda mengalami perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan. Mereka seringkali menjadi korban eksploitasi tanah dan sumber daya, yang mengarah pada gerakan perjuangan seperti gerakan Munda Rebellion, tambang bumi, di akhir abad ke-19. Gerakan sosial untuk hak-hak adivasi dan perbaikan kondisi hidup di India sering melibatkan suku Munda. Mereka berjuang untuk pengakuan hak atas tanah, pendidikan, dan perbaikan kondisi sosial. Dengan modernisasi, banyak anggota suku Munda yang menghadapi tantangan baru, seperti perubahan dalam pola hidup tradisional, kehilangan tanah, dan akses terbatas ke pendidikan dan layanan kesehatan. Ada upaya dari dalam komunitas serta oleh organisasi luar untuk melestarikan budaya dan tradisi suku Munda, sambil beradaptasi dengan perubahan zaman. Pendidikan, dokumentasi budaya, dan promosi seni tradisional merupakan bagian dari upaya ini. Secara keseluruhan, sejarah dan asal-usul suku Munda menunjukkan perjalanan panjang dari masa lalu yang kaya dengan tradisi dan kepercayaan hingga era modern, di mana mereka terus berusaha mempertahankan identitas budaya mereka sambil beradaptasi dengan tantangan kontemporer. Terima kasih banyak telah menonton. Jika Panjenengan berkenan, kami sangat berharap Panjenengan bersedia subscribe channel ini dengan ikhlas setulus hati, agar channel ini semakin berkembang dan selalu menyajikan video-video yang menarik, unik serta menghibur Panjenengan. Akhir kata, Wassalamualaikum sampai jumpa di segmen berikutnya. Terima kasih telah menonton.